Kisah Stanislas Pembeji Islam yang bersyadar setelah ikuti debat antaragama kini mencari da'i Banyak pembeji Islam yang kemudian diberi Allah SWT al-Hidayah sehingga bersyadar dan menjadi pendakwah Maybor Stanislas adalah salah seorang diantaranya Dikutip dari republika.co.id yang melansir Saudi Gaziti Maybor Stanislas yang kini bersyadar 30 tahun sebelumnya mengerupakan uskup wakil gereja di 8 prevensi di negaranya Berundi dan mengasih pulau pendeta Stanislas adalah seorang Kristen yang obsesif yang sangat membenci Islam dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar Namun pada 2013 ia memutuskan memeluk Islam dan menjadi da'i Sehingga dia bisa mengajak ribuan orang memeluk Islam Mulafnya senilas bermulakit ke ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam Padahal awalnya dia tidak berniat hadir dalam debat tersebut Menghadiri debat pertama ini membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya Pembelaan Kristen salah satunya adalah agama yang benar Untuk menjamin kebahagiaan manusia di bumi Dan Isya Al-Masih adalah satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga Mulai memunculkan keraguan dalam dirinya Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok muslim Dia adalah rekan-rekan dari agama sebelumnya tidak dapat meyakinkan mereka Dengan apa yang mereka yakini Tetapi dia mendapati dirinya percaya pada Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar Saya mendapati apa yang saya yakini Itu salah dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru itu tidak benar Apa yang telah kalian pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak berdasar Yang membuat saya masuk Islam dan saya mengubah nama saya dari Mebor menjadi Mebor Abdullah kata dia Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar Setelah pertobatan mesi pun dilecehkan oleh gereja Dia tetap berpegian teguh Dia belajar Islam di Provinsi Gitetah, Ibu Kota, Kedua Burundi Dan Ruhur Mujinga Dia menghabiskan 6 bulan di sekolah Zewit Dan setiap itu dia bergabung dengan sekolah dan menerapkan apa yang dipelajari adalah praktik Pada 2017 kemudian dia diberitahu untuk menjalankan ibadah haji atas undangan kerajaan Arab Saudi Dia merasa sangat gembira dan bertanya-tanya kebenerannya Apakah benar yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya Banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya sampai saya ingat kata-kata kebeneran kata dia Dikutip dari republika.co.id yang melansir Saudi Gaziti Myborn Stanislas Yang kini berusia 30 tahun Sebelumnya mengerupakan uskup Wakil gereja di 8 provinsi dan negaranya Burundi dan mengasih pulau pendeta Stanislas adalah seorang Kristen yang obsesif Yang sangat membenci Islam Dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar Namun pada 2013 ia memutuskan membeluk Islam dan menjadi da'i Sehingga dia bisa mengajak ribuan orang membeluk Islam Myborn Stanislas bermula ketika ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam Padahal awalnya dia tidak berniat hadir dalam debat tersebut Menghadiri debat pertama ini membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya Pembelaan Kristen salah satunya adalah agama yang benar Untuk menjamin kebahagiaan manusia di bumi Dan isya almasi adalah satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga Mulai memunculkan keraguan dalam dirinya Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok muslim Dia adalah rekan-rekan dari agama sebelumnya tidak dapat meyakinkan mereka Dengan apa yang mereka yakini Tetapi dia mendapati jadinya percaya pada Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar Saya mendapati apa yang saya yakini Itu salah dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru itu tidak benar Apa yang telah kalian pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak berdasar Yang membuat saya masuk Islam dan saya mengubah nama saya dari Mebor menjadi Mebor Abdullah kata dia Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar Setelah pertobatan meskipun dilecehkan oleh gereja Dia tetap berpegang teguh Dia belajar Islam di Provinsi Gitetta, Ibu Kota, Kedua Burundi Dan Ruhur Mujinga Dia menghabiskan 6 bulan di sekolah Zewit Dan setiap itu dia bergabung dengan sekolah dan menerapkan apa yang dipelajari adalah praktik Pada 2017 kemudian dia diberitahu untuk menjalankan ibadah haji atas undangan kerajaan Arab Saudi Dia merasa sangat gembira dan bertanya-tanya kebenerannya Apakah benar yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya Banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya Sampai saya ingat kata-kata kebeneran kata dia Dikutip dari republika.co.id yang melansir Saudi Gaziti Maybor Stanislas yang kini berusia 30 tahun Sebelumnya mengerupakan uskup wakil gereja di 8 provinsi dan negaranya Berundi dan mengasih pulau pendeta Stanislas adalah seorang Kristen yang obsesif Yang sangat membenci Islam dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar Namun pada 2013 ia memutuskan memeluk Islam dan menjadi da'i Sehingga dia bisa mengajak ribuan orang memeluk Islam Mulafnya senilas bermulakit ke ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam Padahal awalnya dia tidak berniat hadir dalam debat tersebut Menghadiri debat pertama ini membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya Pembelaan Kristen salah satunya adalah agama yang benar Untuk menjamin kebahagiaan manusia di bumi Dan islamasi adalah satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga Mulai memunculkan keraguan dalam dirinya Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok muslim Dia adalah rekan-rekan dari agama sebelumnya tidak dapat meyakinkan mereka Dengan apa yang mereka yakini Tetapi dia mendapati jadinya percaya pada Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar Saya mendapati apa yang saya yakini Itu salah dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru itu tidak benar Apa yang telahkan pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak berdasar Yang membuat saya masuk Islam dan saya mengubah nama saya dari Mebor menjadi Mebor Abdullah kata dia Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar Setelah pertobatan meskipun dilecehkan oleh gereja Dia tetap berpegang teguh Dia belajar Islam di provinsi Giteta, ibu kota Tudaburundi Dan Ruhur Mujinga Dia menghabiskan 6 bulan di sekolah Zewit Dan setiap itu dia bergabung dengan sekolah dan menerapkan apa yang dipelajari adalah praktik Pada 2017 kemudian dia diberitahu untuk menjalankan ibadah haji atas undangan kerajaan Arab Saudi Dia merasa sangat gembira dan bertanya-tanya kebenerannya Apakah benar yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya Banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya Sampai saya ingat kata-kata kebeneran kata dia Dikutip dari republika.co.id yang melansir Saudi Gaziti Maybor Stanislas Yang kini bersedia 30 tahun Sebelumnya mengerupakan uskup Wakil gereja di 8 provinsi jenegaranya Berundi dan mengasih pulang pendeta Stanislas adalah seorang Kristen yang obsesif Yang sangat membenci Islam dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar Namun pada 2013 dia memutuskan memeluk Islam dan menjadi da'i Sehingga dia bisa mengajak ribuan orang memeluk Islam Mulafnya senilas bermula ketika ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam Padahal awalnya dia tidak berniat hadir dalam debat tersebut Menghadiri debat pertama ini membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya Pembelaan Kristen salah satunya adalah agama yang benar Untuk menjamin kebahagiaan manusia di bumi Dan Islam masih adalah satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga Mulai memunculkan keraguan dalam dirinya Ada banyak perdebadan antara dia dan sekelompok muslim Dia adalah rekan-rekan dari agama sebelumnya tidak dapat meyakinkan mereka Dengan apa yang mereka yakini Tetapi dia mendapati dirinya percaya pada Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar Saya mendapati apa yang saya yakini Itu salah dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru itu tidak benar Apa yang telah kalian pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak berdasar Yang membuat saya masuk Islam dan saya mengubah nama saya dari Mebor Menjadi Mebor Abdullah kata dia Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar Setelah pertobatan meskipun dilecehkan oleh gereja Dia tetap berpegang teguh Dia belajar Islam di provinsi Gitetah, ibu kota Kedua Burundi Dan Ruhur Mujinga Dia menghabiskan 6 bulan di sekolah Zewit Dan setiap itu dia bergabung dengan sekolah Dan menerapkan apa yang dia pelajari adalah praktik Pada 2017 kemudian dia diberitahu untuk menjalankan ibadah haji Atas undangan kerajaan Arab Saudi Dia merasa sangat gembira dan bertanya-tanya kebenerannya Apakah benar yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya Banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya Sampai saya ingat kata-kata kebenaran kata dia Terima kasih telah menonton!